PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 Jumlah warga yang terdampak akibat angin puting beliung di Kabupaten Bandung sebanyak 422 keluarga dan 412 keluarga di Kabupaten Sumedang. Kepala BPBD Kabupaten Bandung telah menetapkan status tanggap darurat selama dua minggu untuk penanganan bencana ini. Halo Masa Kampus, selamat datang kembali di ITB Society episode 2. Bersama saya Nurjana Joko Trilaksono dari Fakultas Ilmu dan Teknologi Kebumian KK Sain Atmosfer. Tama-tama kami ingin menyampaikan rasa dukacita atas peristiwa yang terjadi di Ranca Ekek pada 21 Februari 2024 yang mengakibatkan kerusakan sepanjang 4 km. Berdasarkan kajian dari citra satelit, data stasiun, dan sinoptik serta survei lapangan, Pada hari tersebut terdeteksi adanya awan supercell yang tumbuh sangat cepat, kurang dari 1 jam, dan berputar secara siklonik. Hal ini mengindikasikan adanya konveksi yang sangat kuat di daerah Ranca Ekek yang didukung oleh syir angin akibat monsoon Asia di atas cekungan Bandung. Dari kekuatan dan propagasi puting beliung ke arah timur diduga terdapat dondraf yang kuat dari inti awan menuju Ranca Ekek yang memicu puting beliung. Kejadian seperti ini mungkin akan terjadi lagi di masa depan. Oleh karena itu, pemerintah dapat ikut serta dengan membangun sistem monitoring, serta penegakan aturan bangunan dan memberikan awareness terhadap masyarakat terkait fenomena ini. Melihat semua faktor tersebut, kami berharap agar kita semua dapat lebih waspada dan menghadapi kondisi cuaca ekstrim di masa depan dan ikuti arahan dari BMKG dan BNPB.